Sementara hingga Jumat siang, korban penipuan terus mengalir melaporkan ke Polresta Jambi, sedangkan terdunggu pelaku masih menjalani pemeriksaan. Beberapa masyarakat korban penipuan arisan online masih terus datang untuk melaporkan kedua pelaku ke Polresta Jambi. Para korban ikut datang melaporkan jumlah nominal duit yang sudah disetokan. Berdasarkan informasi jumlah kerugian wago mulai dari 1 juta hingga 30 juta rupiah per orang. Dina salah seorang korban menceritakan, awalnya dirinya terbojok rayu dengan ajaan korban karena diimingi keuntungan yang besar. Dina ngakulah mengalami kerugian hingga 17 juta rupiah. Dina berharap pelaku dapat membalikkan duit tersebut. Kami kulelangan dah, kami bilang lah, kayaknya rumah adolah kak, ini untung mau besar deh, di janjiin untung. Dari modal yang 3 juta setengah itu jadi 7 juta. Nah, yang tadi, ya karena tadi itu giur, memang dapat duit cuma dalam kurun waktu 2 minggu, ya kami ikut. Yang awal yang 3 juta setengah dapat lah, yang kami transfer, habis itu diajaknya lagi. Jadi setiap kita dapat, orang risahnya selalu ngajak lagi, gitu. Jadi uang tuh ya memang balik lagi ke risah, gitu. Jadi langsung potong, gitu. Sudah pernah dapat? Sudah, sudah pernah dapat. Apa kali dapat? Sekali di jumlahan? Sekali dari total jumlah, setoran berapa? Setoran awal 3 juta setengah, habis itu kami setor lagi, 3 juta setor lagi, 4 juta. Banyak setorannya, cuman yang pakai kwitansi sama bukti terang, saya cuma ini, mas. Tonton-tonton perubahan yang mbak didaftar berapa banyak? 17 juta. 17 juta? Iya. Kalau memang diproses, secara hukum, ya ikut dulu. Ya harapannya kalau memang bisa balik, ya bisa balik. Alhamdulillah, kalau tidak, sudah lah. Sementara pantauan Jek TV, pasangan laki bini pemilih arisan online tersebut, Marisa, masih menjalani pemeriksaan intensif di unit reskrim Polresta Jambi. Pelaku ngaku tidak menerima duit uanggo hingga belasan juta rupiah. Harus? Duit? 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 Kalau duit yang ditempel, tidak ada sih kalau sekarang, karena... Sampai 700 juta, itu tidak ada. Oh, itu sudah ada sampai 700 juta, rupiah banget. Iya, berapa-berapa. Sebenarnya tidak ada nyampe segitu, dah. Karena kami merekapnya tidak ada nyampe segitu. Kalau rekapannya berapa? Karena orangnya semuanya kan dihitungnya, apa, yang sudah diputar-putar tuh dihitungnya lagi, Bang. Dihitungnya balik modal lagi, gitu, Bang. Satu orang biasanya utar berapa? Terbentong orangnya sih. Nah, 4, 3, 4, 1 orang berapa? Terbentong, Bang. Akhirnya ada satu orang 10 juta, gitu. Oh, enggak, enggak pernah kami sekarang terima sampai 10 juta, Pak. Asar Patahangi, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.